Hai halo guys welcome back to my channel bersama saya Rina Halim di channel Twin Rantau nah hari ini saya nak share nak kongsikan macam mana pengalaman saya membiarkan sukulen ya jadi sebelum ini saya ada satu pokok sukulen ini memang sukulen ini susah mau dapat ya susah pernah dapat sebab ini biasanya diorang jual lebih mahal dari sukulen-sukulen yang saya ada jadi sebenarnya dulu ada banyak ya tapi karena sudah habis terlalu ramai permintaan terlalu banyak sangat permintaan jadi ramai orang yang beli jadi sekarang ini saya sudah kehabisan dan saya sekarang ada satu pokok satu pokok tuh saya biak-biakan dari helai-helai daun ya guys jadi sekarang nih jom tengok video saya macam mana saya membiarkan dan memperbanyak sukulen oke jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe karena subscribe itu free lepas itu tekan button loncengnya karena jika anda tekan button loncengnya anda akan dapat notification jika ada video-video terbaru dari saya lepas tuh like dan juga komen jika ada pertanyaan ataupun request ataupun saran dan kritik boleh komen di bawah lepas tuh saya di sosial media yang anda punya oke jom let's go oke guys sekarang nih saya ada pokoknya nah jika anda ada pokoknya cuma satu aja jadi anda cuma pindahkan ke pot besar nah sekarang nih cara membiarkannya nih senang saja ya kita ambil sehelai-sehelai daun macam ini pun boleh oke kita ambil yang paling bawah ya macam ini nah macam ini ya kita ambil yang paling bawah macam ini lepas tuh yang ini kita tanam Hai 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 dan ini jadi kita pendahkan ke potongnya sebelumnya oke sekarang ini kita tanam macam ini lalu jika kita nak banyak lagi dari pokok ini kita potong dari sini ya guys kita potong macam ini kita potong macam ini dan yang ini kita boleh tanam balik yang ini biar macam itu lepas itu kita siram dan yang ini kita tanam dekat pot yang kecil oke kita tanam macam ini nah yang ini kita boleh biarkan macam ini saja kita letak atas meja atau pasuk kosong yang ini tak boleh siram ya tak perlu siram dia akan sendiri naik tunas dia ya daun dia yang ini dengan yang tadi boleh kita siram ya nah guys ini yang sudah selama beberapa hari dalam seminggu lebih lah ini ya sekarang ini sudah ada tunas tu saya biasanya letak dekat satu bekas je yang daun-daun semua letak dekat satu bekas nah nanti dia akan tumbuh tunas-tunas dia ya guys nah setelah itu baru saya tanam dekat pot ya guys ya jadi bila sudah ada daun kelopak-kelopak daunnya baru saya tanam dekat pot yang kecil-kecil dulu nah guys ini yang itu hari saya potong kepala dia nah ini sudah bercabang jadi banyak ya guys ini ada satu dua tiga empat lepas itu kat dalam pun ada tuh lima enam tuh ada tujuh guys jadi bila kita potong kepala dia memang dia jadi akan bercabang banyak ya guys ya nah ini semua kebanyakan saya potong kepala dia ya guys ya jadi nanti dia akan lebih banyak bercabang nah sekarang ini saya nak pindahkan succulent lain pula nah succulent ini dari pot kecil ya sekarang saya nak pindahkan ke pot besar biar dia cepat membesar dan beranak banyak ya sebenarnya bukan succulent saja atau cactus saja ya guys semua bunga pun kalau kita pindahkan ke pot besar dia akan lebih besar dan jadi akan banyak ya guys nah sekarang ini sudah ada anak dia satu ya guys ya nah jadi kita tanam ini lepas itu tunggu dalam beberapa minggu dia akan membesar dan membiak banyak ya guys ya nah ini dia hasilnya guys setelah beberapa minggu tuh udah hampir sama besar dengan pot dia kan tuh anak dia pun udah ada banyak nah ini kalau nak tanam lagi anak dia pun boleh potong ya guys ya nih dah ada banyak anak pokok pun dah besar dah sama size dengan pot dia ya guys tuh tengok sangat mudah saja tak perlu siram selalu hanya seminggu sekali saja ya oke nah itu dia tadi guys video saya hari ini walaupun kita berjauhan dan kita tidak saling mengenal ya tapi kita boleh berbagi ilmu dan juga pengalaman ya kita boleh share-share pengalaman kita jadi kita boleh kongsi dengan ramai orang ya jadi terima kasih yang udah tengok video saya terima kasih juga yang selalu support selalu nantikan video-video terbaru dari saya karena ada banyak lagi tips-tips menarik yang saya akan kongsi dengan anda semua oke jumpa lagi di next video bye-bye bye